Nasihat kesehatan, para dokter-dokter kiki tanya dokter kiki edelnya berapa bulan kita kontrol ke dokter ya paling 3, 6 bulan Kalau kiki normal 6 bulan, kalau kikinya gak baik ya 3 bulan Nah tapi kalau orang punya duit, kalau gak punya duit gimana? Merawat gigi, tolong datang ke puskesmas, setiap 3 bulan sekali kontrol giginya agar tidak tumbuh karang gigi Waktu itu tidak dibahas kalau seandainya Jadi karang gigi itu kan endapan-endapan yang mengarang menempel pada gigi itu menggeser gusi Sehingga menjadikan gusi itu mudah berdarah dan darah itu mengeluarkan aroma tidak baik Maka lebih baik Anda menjaga dari dini Jadi mudahlah Anda, kalau Anda membersihkan, maka dianjurkan dalam Islam siwak itu untuk menghindari itu Siwak, sikat gigi, atau pakai halal, tahlil itu apa Diselah-selahi dengan benang dan sebagainya Supaya ini tidak, tidak, apa namanya Karang itu tidak tersisa di gigi Karang itu ajib, di gigi berkarang ya Yang karang itu karang beneran itu, keras itu Kalau pembersihkannya setengah mati itu Setengah mati Makanya sebelum Anda dibersihkan Dipikirkan kerangan digosok, hilang, enggak Itu harus pakai alat, berbetar, wan sakitnya, Masya Allah Maka lebih baik Anda menjaga Dan tolong seorang mu'umim yang membersihkannya Harus menjaga diri Sehingga harus kita kembangkan maknanya Selagi nasihat kesehatan Para dokter-dokter gigi, tanya dokter gigi edelnya Berapa bulan kita kontrol ke dokter Ya paling tiga, enam bulan Kalau gigi normal, enam bulan Kalau giginya enggak baik, ya tiga bulan Nah tapi kalau orang punya duit Kalau enggak punya duit gimana? Ya jaga aja yang bersih Sikat gigi yang rapi Sering kumur kalau habis makan Itu kan pendidikan Islam semuanya Jadi jangan sampai ada karang Kalau karang itu mohon maaf Menjadikan mohon maaf Jadi hitam yang menendel bukan karena giginya hitam Karena karangnya tumbuh Kemudian menggeser kisi Gusi Lalu menjadikan sensitif Mudah berdarah Dan darah itu kan aroma tidak baik Tidak indah Kalau memang ada nanti pergi Kadang-kadang kalau sudah parah itu Dibius mulutnya Dibius mulutnya itu enggak keras Kalau seandainya giginya copot semuanya Mudah sadar dia Maksudnya harus begitu Dibersihkan Ini nasihat buat semuanya Karena menjaga keindahan itu penting Kenyamanan juga penting Jadi kalau gigi bersih Tidak berkarang Juga aman Karena karang itu merusak gigi Sehingga nanti Oka Merusak gusi Gusinya menjadi tidak kuat Oka copot Copot omfong Baik ya Baik ini diantaranya Yang harus kita perhatikan Bukan sekedar makan Basol Makan bawang Makan bete Tapi kita harus menjaga Kebersihan mulut Sikat gigi Dari anak-anak kecil Jadi diri Untuk bisa sikat gigi Sebelum tidur Setelah makan Dan seterusnya Subhanallah Dan Nabi S.A.W. sudah diisyaratkan Maka kita dianjurkan Siwakan Siwakan kan bahasa Siwakan kan membersihkan mulut Sebelum makan Setelah makan Mau sholat Akan bersih Akan menghadap kata Allah Harus Baca Quran Bangun tidur Diam terlalu lama Kalau orang diam terlalu lama Juga aroma mulut berubah Baik ini adalah Nasihat untuk semuanya Harus jaga diri Pergi Buskesmas juga murah Hari ini Buskesmas Dokter-dokter itu juga Praktek di sana Untuk bisa bersihkan Kiki Anda Mulut Anda Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi